Halo semua, jumpa lagi di Icam IcibangTin Ya ini berarti uploadnya di hari kemis By the way, sekali lagi gue masih mohon maaf kalau misalkan minggu ini masih banyak yang bolong-bolong Karena satu dan lain hal gue belum bisa begitu produktif di minggu ini karena Ada beberapa urusan yang berhubungan dengan orang-orang bokap gue seperti surat-surat yang masih gue beresin Jadi waktu gue bagi-bagi, mohon maaf, tapi thank you teman-teman yang udah nonton Yang udah subscribe juga, yang udah komen buat nunggu video gue Sekali lagi gue apresiasi, terima kasih sedalam-dalamnya Semoga kesehatan, berkat juga menyampe ke kalian semua, ya enggak? Di video kali ini gue lagi mau makan, karena ngasih info ternyata di tiktok tuh lagi ada sebuah momentum video Aduh momentum video Momentum gue Momentum video, dia tuh lagi ada viral makanan warteg versi kekinian Namanya Woutek Nah, itu kalau gue liat dia enggak ada ininya rem ya? Offline-nya ya? Ini enggak ada dong Dan take away semua? Iya take away semua Apakah karena lagi, tapi udah PSB transisi ya? Iya Udah bisa makan di tempat Jadi hari ini gue lagi mau nyobain Woutek Gue enggak tahu rasanya seperti apa Cuma kalau gue liat di GoFood ya, di aplikasi Ojek Online Dia tuh lagi ada promo Ada yang satu, paket berdua satu, paket berdua dua Paket berdua tiga, paket berdua empat sampai paket berdua enam Mulai dari harga Rp 55.000 sampai Rp 62.000 itu kalian satu paket dapat dua jenis makanan Plus dapat dua jenis minuman Tapi tadi gue dapet minumannya sama ya Ram ya? Sama! Ya, dapet sama Itu gue pesen di GoFood, di Gravefood juga ada Tadi gue pesen dan langsung beli Kalau kalian enggak mau beli paket, dia ada yang ala kart juga yang menu satuan Kalau gue liat sih ini lebih ke wartak-wartak konvensional Ada nasi telur Pontianak Ada nasi kiki rica-rica Ada nasi kecap Pontianak Ada nasi ayam bakar Pontianak Ada ayam bumbu suir dan ada ayam ceweyo Nah kalian tinggal pilih dengan sesuai keinginan dan lidah kalian Itu harganya kalau yang biasa, yang ala kart, yang bukan paket itu Rp 30.000 Kalian bisa cek langsung di GoFood ya Ini gue enggak di Endor, cuma karena penasaran aja Oke, cuman sebelum kita mulai makan Teman-teman jangan lupa ketombo subscribe dulu BAM! Jangan sampai lupa ketombo subscribe, ketombo lonceng Supaya kalian semua enggak ketinggalan Kalau bangpin, abis upload video Oke guys, langsung kita mulai makan aja Let's go! Oke, ini gue beli dua Ini gue pesen kalau enggak salah itu yang Woteknya peram? Empat Wotek empat ya Itu harganya Rp 55.000 di GoFood Rp 54.000, Rp 55.000 Rp 55.000 ya Di GoFood harganya Rp 55.000 dapat dua paket makanan Cuman kalau kalian pesennya pakai GoFood itu Kompas Krimnya cuma Rp 2.000 guys, gokil Nah, ini gue pesen dua Ini dia paketannya itu Nasi, telur ceplok, pontianak ya Iya, gili bebas saus itu banget Oh gitu? Iya Kalau paket empat itu, nasi rames ayam Rich Rich Yang ini sama nasi plus nasi telur ceplok, pontianak yang ini Plus dua minuman wow drink Harganya Rp 55.000 Oke Berarti ini yang ayam Dan ini adalah yang terceplok Kalau gue langsung konsep ini kayak terceplok pontianak Tuh kan, ada kecap asinnya Sama ada bawang Ini bawang putih apa kermesan ya? Tuh ya, jadi ini sepaket Ini kayak kermesan atau bawang putih ya? Kermesan Cuman sebelum kita mau mulai makan, kita doa dulu ya Amin Gue mau coba kermesan Ini kayak kermesan sih, karena kalau bawang putih biasanya wangi Dia dapat sambal ya Jadi dia tempe orek Ini juga ada kayak Ini kering kentang kali ya? Hmm Kering kentang Kalau kalian tahu kentang mustofa tuh enggak? Mustofa Kenisan Hmm, kertasan Ini kering kentangnya Ada tempe orek Ada sambal, telur ceplok Sambal dipisah gitu Dan ini gue mau coba tuangin kermesannya dulu di sebelah sini Tuh Nah ini biasanya kalau di telur pontianak Telur ceplok pontianak itu Kecap asin itu udah digabung masaknya sama si Tulurnya Oh dia tuh bawang putihnya digabung di sini loh Jadi kalau kalian lihat tuh kecap asinnya sama bawang putihnya udah ngegabung Kita langsung tuang aja nih guys, lihat guys Nih ya Tuh Konsep makannya Konsep makannya Konsep makannya kayak gitu Bukan dicocol Kalau gue liat di Youtube sama liat yang pernah review ini kayak gitu Nih ya, ini kalau kalian liat Terus setengah matang guys Sini nih San Kita ambil momen buat pemecakan terus setengah matang ini ya Terus Waaaaaah Tapi menurut gue emang nasi Pakai telur ceplok pakai kecap itu udah enak loh Udah the best banget Nah kita makan ya Sini coba San Tuh Kuningnya plus nasi langsung kita takis TAKIS BOSS Hmm Gula Gua kira Oke Sempe oke Hmm Oke Pertama kali yang gue notice pas masuk mulut adalah wang buang putih guys Nih Hmm Jadi Kalau kalian makan pakai saus yang kecap asin Itu buang putihnya berasa banget wangi di mulut Dan dia memang sengaja Gue gak tau ya Kalau misalkan kalian Kurang suka makan telur ceplok yang setengah matang Apakah bisa request Telur ceploknya dibikinnya yang matang Cuman kalau gue dapetnya setengah matang nih Gue sih suka setengah matang sih Nih ya Kita ambil lagi Dia lebih ke makanan-makanan yang wangi, gurih Lebih ke asin karena dia punya kecap asin ya Jadi gue misalkan temen-temen yang kurang suka makanan yang asin banget Ini agak berbahaya karena lumayan asin banget kecap asinnya Tuh Hmm Mungkin keuntungannya asinnya lumayan banyak Cuman telurnya cuma satu Kalau mau nambah ya kalian sendiri di rumah Soalnya juga sausnya lumayan banyak sih Tuh Sausnya lumayan banyak Kalau gue sih kalau pesen ini ya Kemungkinan besar akan bikin satu lagi tua ceplok Buat gue tambahin Kali kurang nih Jadi kalau saat ini yang masih gue rasain sih Untuk bumbunya enak Gue gak ada komplain sama bumbunya Dan gue juga tipikal orang yang suka makanan asin sebetulnya Dan kalau kalian yang suka makanan-makanan yang crunchy Ini ada ketang goreng Ada tempe oreng itu digoreng sampai garis banget nih Hmm Hmm By the way Caran gue sama punya wotok ya Ini dipunya tempe orengnya Kalau bisa masaknya jangan terlalu lama Ini kan dimasaknya pakai kecap ya tempe orengnya Karena masaknya kelamaan Dia punya kecapnya jadi kayak karamel Kalau dimakan tuh agak pahit di mulut Hmm Hmm Mendingan di wine agak basah Kayak lu kalau pernah liat wotak-wotak Apa namanya sih Bahari tuh Harisma bahari itu Itu sampai orengnya enak banget tuh Basah-basah Terus masaknya juga Gak begitu kering Jadi dimakan gak pahit Itu masak-masak kayak ada lagi ya Sabar sih Sabar sih Tidak 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 Kalau gue sih Kalau buat temen-tidak yang pertama ya Tidak Tidak Aman Menurut gue makanannya Enak enggak Enak juga enggak sih Masih bisa dinikmatin Cuman rasa ini memang masih banyak yang perlu diperbaiki Terlebih untuk si tempe orengnya Kalau bisa jangan terlalu lama masaknya Ini yang pertama Yang kedua nih Nasi ayam Ayam rich Ayam rich Ini konsep lucu deh Kalau kalian beli ya Dapet tempatnya kayak begini Tuh Saya nasi bungkus Jadi kayak warteg dia bang Beneran Tapi pasti buka jadi kayak begini Tapi kalau gue lebih suka bungkus sama terbiasa sih Iya lah Pasti Lebih dapat otentik rasa makan wartegnya gitu Nasi bungkus ya Nih Nih Dia dapat tempe oreng lagi Kayaknya tempe orengnya sama kayak sebelumnya Dapet sambal goreng kentang Ini ayamnya Ayamnya menurut gue sih gak begitu gede porsinya Lumayan kecil ya Nih Gue dapet bagian paha atas nih Favorit lu banget sih bang Iya Lebih juicy soalnya Oke kita mulai makan Gue mau ambil ayamnya dulu deh Ini ayamnya ayam bakar kayaknya nih Kita coba ya Tuh ini ayamnya Dia sih dipunya warnanya sih cakep ya Cuma gue gak teres Takis Takis bos Jujur ya Jujur ya Gue gak tau ini kenapa dikasih namanya ayam rich Cuma sejujurnya ini ayamnya kayak ayam numbu kuning Biasa ayam numbu kuning Ayam numbu kuning Yang dimasaknya tuh kayaknya di goreng atau dipanggang ya Kayaknya tapi dipanggang deh Ayam numbu kuning gitu Kalau kalian pernah beli ayam geprek yang pakai bumbu kuning ya Itu sampai setipe rasanya nih Ayamnya cukup lembut Jusinya dapet Tapi gue gak menemukan spesialnya Itu biasa aja Nih ya Lihat nih Nasi Tentangnya Sambelnya Sambel goreng tantangnya Bukan pedes Tapi lebih kerasa Sikit asem Kayaknya dia pakai tomat lumayan banyak nih Lihat nih Kayaknya ini nasi tempe oreknya Oke Untuk yang menu ayam Sejujurnya Gue sih biasa aja ya Ayamnya ya pas aja gitu Maksudnya Gue pikir itu ada keunikan Yang dibuat sama si otak dengan ayam yang dibuat gitu Maksudnya kayak beda Yang dia punya rasa cuma disini doang Tapi pas gue makan ternyata ayamnya sama kayak ayam numbu kuning pada umumnya Gak ada bedanya gitu ya Maksudnya Semastinya ada rasa otentik yang dia punya sih Harusnya ya pokoknya Iya Cuma Tentang ya Tentangnya gak lembek bang Masuk apa pas gitu Pas Pas ya Tentangnya Kita digoreng dulu sama dia Dipotong-potong Digoreng dulu Biar kotak-kotak Digoreng setengah mateng Terus baru digabung sama si sambalnya Cuma kan judulnya ayam Fish Cuma kenapa dimasaknya pakai bumbu kuning gitu Kenapa gak pakai bumbu lain yang Memang ini ciri khasnya si Wotek ya guys Untuk harga Rp 55.000 sih Oke lah Tapi kalo disrepili gue akan beli Wotek tetap sih Hahaha iyalah Bisa tiga kali makan bang Nah ini Ini kayaknya Soda susu ya Amir Iya patah susu Tapi mungkin kita gak tau lah Iya kita gak tau ya Ada estimen dulu Soalnya dibawanya kokolannya tuh agak putih ya Coba ya kita minum Hmm Soda susu Hahaha Soalnya kalo kalian lihat di GoFood ya Namanya adalah Wouding Wouding Gue pikir wah pasti beda nih Pasti minum masih beda nih Si anehnya Itu tuh rasa sodanya Terasa atau gak terkebanyakan air Ya Ya udah Tetep-tetep rasanya cuman Fanta Jangan susu-susu aja Kalo lu pernah minum Kan ada soda susu Pake soda biasa Ini diganti pake Fanta sama dia Selebihnya sih yang mana isi Wotek ya Adisagapnya Wotek ID ID Ya Wotek dapat menghilangkan rasa haus Masa sih Ini dia nyindir produk itu bukan nih Wotek dapat menghilangkan rasa haus Bila selalu minum Wotek Hausmu tidak berkurang Hah Bisa jadi kamu sedang haus dalam kasih sayang Heee 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 Tempe orek lu benerin dulu Baru ngomak Hahaha Oke kita kasih nilai ya Nilai pal Overall untuk si kedua menu yang gue makan Ini gue kasih nilai 7,5 Secara rasa sih aman sih Gak ada yang ngenak sebetulnya Aman aja Jadi masih bisa dinikmatin Cuman kalo saran gue sekali lagi Buat Wotek Tempenya kalo bisa jangan terlalu lama Karena buat gue pecinta tempe orek tuh lumayan agak ganggu ketika dimakan tuh Rasanya agak pahit Karena kecapnya mungkin kelamaan masaknya Lalu untuk ayamnya Kalo bisa sih dievaluasi lagi ya Kalo gak dikembangin lagi Di develop lagi Ayamnya dengan bumbu yang lebih unik Semoga Fokus banget Supaya kalo ada yang beli Itu rasanya bisa lebih enak gitu Karena expectasi gue cukup tinggi dengan ayam Tapi pas gue makan ternyata Cuman ayam bumbu kuning Wuh Ya temen-temen kalo mau cobain silahkan Cek aja langsung di go food atau di grab food udah ada Sekali lagi ini gue beli gak di endorse ya Jadi temen-temen langsung cobain aja Sesuai dengan kantong Sesuai dengan lidah kalian yang kayak gimana Pokoknya sekian video kali ini Thank you temen-temen yang udah diterima selesai Komen di bawah Makanan temennya lagi Yang viral Atau yang lagi unik Nyempil-nyempil dalam gang Komennya kita datengin Kita cobain langsung ya Pokoknya jangan lupa klik tombol like Gunakan kalo komen lebih baik lagi Jangan cuma buat nge-hide Dan pastikan klik tombol subscribe Ketomol lonceng Supaya kalian semua gak ketinggalan Kalo bapain yang bisa upload video Sampai ketemu di video makasih selanjutnya Jangan lupa bahas Saya positif, saya Asem Dah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax